namanya roh Allah roh kudus jadi gini jadi gini bapak bapak itu dia kerjanya itu menentukan mengizinkan tetapi yang melakukan kuasa yang membangkitkan itu bukan Allah dia cuma Allah itu bapak bapak disini ya Allah bapak itu tugasnya memerintah, mengizinkan dan menentukan dia intelektual jadi tugasnya Allah bapak itu intelektual, dia merancang tapi yang melakukan tindakan tindakan kebangkitan, itu bukan bapak, itulah roh kudus jadi bapak terus yang bawa ayam ini tadi ayam bangkok bagaimana dia nasibnya ya makanya kan saya bilang, Yesus itu Yesus itu kan anak tunggal bapak anak tunggal itu sirma tadi bagaimana nasibnya ternyata Tuhan yang memberikan kemudian kuasa iya kan Yesus itu kan menerima kuasa kan dari roh kudus iya ya bawa ayam bangkok gimana nasibnya iya orang yang bawa ayam bangkok itu ya masuk neraka nanti kamu dikejar-kejar sama peternak ayam bangkok loh makanya saya bilang di dalam alkitab itu ada yang namanya roh Allah itu beda keduanya gini loh, keduanya ini melakukan tugas masing-masing pertama Allah roh Allah juga melakukan melakukan mujijat mati 178 aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah jadi bukan cuma Allah doang yang bekerja roh Allah yaitu roh kudus juga main kalau kalian hilangkan roh kudus kan kalian cuma mainkan Allah Yesus Allah Yesus Allah Yesus ya jatuhnya memang Yesus Nabi jadi gini kesimpulannya begini kalau Yesus melakukan mujijat dengan kuasa Allah kesimpulannya adalah Yesus adalah Nabi betul, saya setuju jika Yesus melakukan mujijat dengan kuasa Bapak atau dengan kuasa Allah maka kesimpulan pastinya Yesus adalah Nabi bukan Tuhan saya setuju ya tetapi ada tapinya kalau Yesus membuat mujijat dengan kuasa roh kudus atas kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan kalau saya pilih B karena yang benar adalah Yesus melakukan mujijat atas izin Bapak dan kuasa roh kudus bukan kuasa Bapak jelas, tamat ya murtad, murtad jumat jumat aduh yang kesian ini peternak yang bangko ini yang kesian ini lagian saya tanya tadi ke Jumat itu Tuhan 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 iya pertanyaannya itu ifan apa bilang sunatan masyarakat penjualan ayam bangkok yang bangkok lama-lama peternak ayam bangkok semua kesini lho tersinggung nih nah itu lalu agung pesinggung dia gimana tuh balas dia jangan bangkok tanya-tanya kan begini kenapa orang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan di hari kiamat kenapa harus ke Yesus teratnya kenapa teratnya enggak enggak kemusah enggak kemuhamat ternyata bos yang duduk di singgah adalah Yesus orang kenapa teriaknya ke Yesus kenapa enggak teriaknya ke Allah dia berhatikan Yesus ke Allah gimana sih iya 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 aduh padahal yang jadi hakim di akhir jaman siapa yang jadi hakim magung siapa yang jadi hakim itu Allah nah itu udah kau baca tadi teriaknya ke Yesus bukan ke Allah Yesus Yesus kamu udah berarti dialah hakimnya Yesus berdasarkan Yohanes 842 kalau sorry Yohanes 12 4 Yohanes 8 4 Yohanes Yohanes gimana itu bang Yohanes 12 nomor 42 coba anda baca disitu apa tuh bacain bacaan aja benarkah teman-teman barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya benarkah itu firman yang Yohanes 8 Yohanes 8 ya ya firman itu yang jadi hakimnya berarti yang jadi hakim magung kan Yesus firman adalah ucapan yang pernah Yesus ucapkan barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya itu firman yang telah kukatakan kepada mereka firman itu yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman artinya ucapan ucapan Yesus yang pernah dia ucapkan pada saat dia 3 tahun berkhutbah kepada Bani Israel itulah yang menjadi dasar pijakan penghakiman makanya makanya kubilang itu Yesus Tuhan karena Yesus menjadi hakim karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya menjadi Tuhan dirinya dituhankan disembah dan banyak orang yang menuhankan kemudian maka inilah sebabnya inilah sebabnya ya ukti raswa KBK syukran inilah sebabnya kemudian sehingga orang-orang Kristen ini mengikuti Nabi palsu dimana tanda Nabi palsu itu adalah salah satunya memanggil Yesus Tuhan coba anda baca Matthew 7 dari nomor 15 sampai 23 waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu tanda-tanda Nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan bermujisat pakai nama Yesus bernubuat bermujisat nah itu tanda tanda Nabi palsu mengikutnya begitu iya 12 murid Yesus Rasul Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh di kisah Rasul 3 16 itu demi nama Yesus pertanyaannya apakah Rasul Petrus masuk neraka tidak Yesus sendiri berkata kamu yang 12 ini akan sebeja dengan aku di dalam kerajaanku di surga yang 12 coba dibaca lengkap aja dulu Matthew 7 dari buahnya kamu melihat mereka yaitu tidak setiap orang tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak nah kita lihat ke 11 murid Yesus melakukan kehendak Bapak dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan atau Junjungan atau Nabi atau Rasul sedangkan orang Kristen ini tidak melakukan kehendak Bapak coba ibadah minggu menyembah Yesus makan babi tidak bersunah itu bukan kehendak Bapak semua makanya orang-orang Kristen ini semuanya digulung masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu silahkan bantai 12 murid Yesus ya mereka itu menyembuhkan orang lumpuh di dalam nama Yesus itu yang menyelakukan Petrus ya di dalam Lukas 10 ayat 20 12 murid Yesus juga dengan ke 70 murid itu mengusir setan demi nama Yesus ya tapi melakukan kehendak Bapak ya kita fokus dulu sedangkan Kristen ini sebentar dulu bang bermuji sangat mengusir setan pakai nama Yesus tapi tidak melakukan kenapa kenapa karena yang diikuti oleh Kristen adalah Yesus palsu itu tadi begini dong cuma begini kalau ada kebohongan satupun di dalam ajaran kita itu kita dah masuk neraka enggak perlu kudu harus mencuri membunuh neraka kita berbohong tentang pengusiran setan dalam nama Yesus pun walaupun melakukan segala yang baik itu tetap masuk neraka makanya poinnya di pengusiran setan atas nama Yesus nah pertanyaannya 12 murid Yesus itu mengusir setan demi nama Yesus dan mereka melakukan ganda Bapak tapi kalau kristian bermujisat juga pakai nama Yesus tapi tidak melakukan ganda Bapak pertanyaannya begini mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu kebenaran atau kebohongan itu dulu jawabnya mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah tanda tanda yang diberikan kemudian oleh Yesus kepada pengikutnya tapi Yesus mengatakan tanda tanda nabi palsu juga bisa bermujisat oke matius 24 bisa melakukan hal yang sama dengan memanfaatkan dengan mengunfaatkan dengan mengunfaatkan nama Yesus Yesus dia pakai makanya dikatakan bukankah kami bernubuat bukankah kami bermujisat mungkin kami mengusir setan pakai namamu apa kata Yesus enyal daripada aku kenapa demikian karena orang-orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapak sekarang saya tanya Bang Luga atas kehendak siapa Bang Luga ibadah hari minggu sekarang enggak mengusir setan atas nama Yesus ke hendak barangkan Yesus dan juga kepada muridnya dan juga kepada pengikut Nabi palsu dalam nama Yesus itu kan ada dua kelompok Bang Luga ada pengikut Yesus sekarang permasalahannya kan begini loh nah kami ini masalah nanti berjina membunuh itu kan urusan nanti sekarang kan kita ngomong apakah di dalam nama Yesus itu adalah perkataan kebenaran atau perkata kebohongan ada dua benar Yesus itu bisa mengusir setan itu pertanyaannya dua kelompok baca matius 24 dibahas satu-satu dulu kita bahas setan juga bisa bermujisat pakai nama Yesus pengikut Yesus matius 24 nomor 24 Bang Luga itu silahkan anda baca tolong anda jangan potong saya dulu kita sekarang kita ngomong dalam konteks lima agama di Indonesia agama mana di yang di Indonesia ini yang mengusir setan pakai nama Yesus itu cuma orang kristian agama kristen makanya saya bilang ada agama lain di luar di luar kristen kristian agama muda coba anda baca matius 24 nomor 24 baca dulu kita lihat aja kehidupan sehari-hari orang orang lindung pengusia setan dalam namanya itu enggak ada kenapa saudara tidak mau membaca matius 24 nomor 24 kenapa silahkan anda baca pengikut nabi palsu dan juga yesus palsu itu mampu melakukan mujizat selesai kan oke oke begini yesus palsu dan nabi palsunya mampu melakukan mujizat itu faktor dan anda mengakui bahwa itu yang ada dalam kristen berarti kristen ini adalah mengikut yesus palsu dan nabi palsu selesai kita iya tapi jangan anda mendominasi omongan ngomongin gantian jadi biar saya juga bisa menjelaskannya jadi begini 12 murid yesus itu mengusir setan pakai nama yesus betul mereka dapat 12 tahta disinggah sana di surga makanya yesus berkata dalam lukas 22 kamu akan minum dan makan semeja dengan aku dalam kerajaan itu sebentar dulu dan kamu akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 suku bani israel betul artinya mereka masuk surga karena mengusir setan nama nama yesus oke pertanyaannya kenapa ada di matius 7 ayat 22 mereka sudah mengusir setan dalam nama yesus maka saya akan mencoba menjawab apa jadi jawabannya adalah begini ada orang yang melakukan dosa dosa seperti berjina bercabul berbohong mencuri ketika mereka diperhadapkan di hari pengakiman mereka itu belum sempat membereskan dosa mereka sehingga mereka membuat pengusiran setan yang mereka lakukan itu menjadi tameng supaya mereka minta diselamatkan oleh yesus makanya yesus berkata yang bisa masuk surga yang melakukan kehendak bapakku jadi tidak semua orang yang mengusir setan itu masuk surga tetapi sebagian orang yang mengusir setan dalam nama yesus itu masuk surga contohnya 12 murid 12 murid itu dapat tinggal sana di surga itu tidak sesangkali pengikut yesus masuk surga pengikutnya nah sekarang pengikut yesus palsu masuk surga enggak tidak kenapa buktinya diusir oke kenapa mereka diusir karena mereka mengikuti yesus palsu sederhana masih yesus palsu pengikut yesus palsu dengar pengikut yesus palsu itu tanda tandanya memanggil yesus Tuhan bermujisan bernubuhan mengusir setan tetapi mereka sedikit pun tidak pernah melakukan kehendak bapak kenapa mereka ibadah minggu meninggalkan sabat mereka makan babi meninggalkan imam 11 nomor 7 mereka tidak bersunat meninggalkan kejadian 17 nomor 14 mereka meninggalkan sabat sesuai dengan keluaran 31 nomor 14 nomor 16 dan seterusnya jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen semuanya bukan atas kehendak bapak Elohim semuanya Yesus asli gitu bang kemudian saya kalau 12 Yesus mengusir setan dengan nama Yesus apakah itu setara dengan mengaku Yesus adalah Tuhan silahkan dijawab tidak sama sekali tidak oke oke saya bantai ya saya bantai dulu saya kasih dalil dulu oke Yesus mengatakan di dalam Yohannes 11 dia mengatakan apa disana aku tahu engkau selalu mendengarkan aku tetapi orang banyak yang mengelilingi aku disini aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku satu yang kedua Yohannes 17 8 segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau yang telah mengutus aku berarti seluruh muridnya percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan Tuhan tidak ada dia menganggap mereka Tuhan kecuali ikut Yesus masuk kayak saudara semua poin saya harus anda tangkap poin pertanyaan saya begini mengusir setan demi nama Yesus Yesus dan setan melari apakah itu setara dengan mengakui Yesus Tuhan tidak berarti 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 anda salah kalau sudah orang mengimani mengusir setan memakai nama Yesus dia tidak mengusir setan demi nama Bapak dia tidak mengusir setan demi nama Allah tetapi dia mengusir setan demi nama Yesus itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus berarti murid-murid Yesus ini secara tidak langsung sudah sedang mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan karena setan setan itu hanya bisa diusir oleh nama Yesus jadi kalau Jumat tidak mengerti matematikanya itu sama seperti misalnya gini 100 sama dengan 50 tambah 50 50 tambah 50 sama dengan 100 itu cuma dibalik-balik aja Bang Jumat jadi Yesus itu Tuhan Tuhan itu kan artinya penguasa nah kalau nama Yesus berkuasa mengusir setan berarti sama dengan Yesus Tuhan matematikanya sesegampang itu aduh masa gitu enggak ngerti sih saudara lu dengarkan gantian penguasa gantian saya lagi gantian sedikit lagi Tuhan itu kan artinya penguasa yang bisa berkuasa berkuasa atas apa Tuhan itu artinya yang bisa berkuasa atas setan setan karena kita tidak perlu berkuasa atas manusia yang musuh kita yang terbesar itu setan jadi penguasa tertinggi adalah orang yang berkuasa atas setan setan siapa yang bisa berkuasa atas setan setan adalah nama Yesus bisa mengusir setan artinya Yesus itu Tuhan aduh oke gantian ya ini silahkan dibantah oke Yesusnya yang harus menjadi acuan bukan doktrin bukan dogma Yohanes 12 Yesus berkata sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku kemudian kemudian dalam Yohanes 17 18 segala perkataan yang berasal dari Tuhan Yesus telah sampaikan kepada seluruh muridnya sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku Yohanes 14 31 tetapi supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku bangunlah mari kita pergi dari sini Yohanes 11 nomor 42 dikatakan dengan sangat jelas disana aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengeliling aku aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku Yesus mau dipercayai sebagai utusan segala firman telah disampaikan dan aspek semua firman itu intinya adalah Yesus itu adalah Rasulullah Yesus itu adalah utusan Allah sedangkan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan dengan segenap hatinya dan memberikan izin kepada mereka melakukan mujizat itu bisa terjadi mereka bisa mengusir setan tetapi kelompok yang kedua ada juga yang bisa melakukan itu bermujizat bernubuat mengusir setan ada juga yang bisa melakukan itu tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapak contohnya apakah kehendak Bapak ibadah minggu bukan apakah kehendak Bapak makan babi tidak apakah kehendak Bapak percaya kepada pastur pendeta bukan apakah kehendak Bapak agar tidak bersudah bukan juga tetapi Kristen mampu bermujizat mengusir setan kenapa karena dia dibawa pengaruh Lucifer itu fakta itu fakta Lucifer ingin menyamai Tuhan Lucifer ingin menyamai yang maha kuasa sehingga nabi-nabinya pengikutnya rasulnya malekat-malekatnya yang tersebar di gereja-gereja mampu melakukan mujizat mujizat maka endingnya apa nyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan itu fakta itu real itu kenyataan yang harus dilihat dan disaksikan oleh orang Kristen berdasarkan Bebel itu sendiri jangan jauh-jauh ke Al-Quran jangan lihat saja Bebel dua Yesus yang bertentangan antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Bani Romawi itu adalah dua sosok yang sangat berbeda yang hanya bisa dibedakan jika manusia menggunakan akal sehat tapi kalau menggunakan doktrin dan dogma mereka akan terjerat dengan tipu daya bahwa mereka tidak tidak meyakini bahwa Yesus yang mereka sembah itu sebenarnya adalah Lucifer atau sang bintang timur begitu cara belajarnya Bang Lugan silahkan jadi begini ucapan Paulus ini memang luar biasa dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan bahwa Allah Bapak mengaruniakan kepada Yesus itu nama di atas segala nama ini Bang Jumat walaupun tidak percaya ke Paulus tapi ini sangat mahal ini coba dicatat Allah sangat meninggikan dia coba saya bacakan ya wah ini gua dapat tipat baru nih luar biasa ya Filipi 2 ayat 10 ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati oleh sebab itulah alam mengaruniakan kepada nomor 8 itu Bang Lugan bukan nomor 10 ya Filipi Filipi 2 nomor 8 ya 10 saya bacakan biar biar ngeri nih Filipi 2 ayat 10 dan dalam keadaannya sebagai manusia ayat 8 ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah yaitu Bapak ya sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi pemulia Allah kita kan baru baca belum menjelaskan lihatlah kejaan polus tadi kan Bang Lugan kan mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri betul Yesus juga diutus oleh Bapak betul Yesus juga bergantung kepada Bapak betul setuju saya tetapi karena Yesus sebagai anak Yesus berkata di dalam Yonus pasal 5 Bapak mengasihi anak oleh sebab itu ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak di dalam Matris 12 ayat 28 apa yang diserahkan oleh Bapak kepada anak segala kuasa segala kuasa di surga dan segala kuasa yang di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus di dalam bentuk nama yang dasyat dan luar biasa oleh sebab itu di dalam nama Yesus itu setan-setan penyesat Bapak segala dusta itu lari di dalam nama Yesus juga terjadi kesembuhan terjadi kebangkitan dari kematian di dalam nama Yesus nah pertanyaannya apakah Bang Jumah pernah mengamalkan bahwa di dalam nama Yesus setan-setan diusir Bang Jumah pernah enggak kalau ada setan Bang Jumah mengusirnya dalam nama Yesus pernah enggak coba Saudara Luga hanya ada dua kelompok yang mengusir setan itu pakai nama Yesus kelompok Yesus asli dan kelompok Yesus palsu pertanyaannya saya lari saya enggak karena saya bukan pengikut Lucifer dan saya juga bukan Bani Israel kan hanya ada dua pengikut Lucifer dan pengikut Yesus asli dengarkan saya dulu ini geliran saya ketika kemudian sudah iya 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 lihat oke oke lihat cara lihat cara kerja iblis di dalam Yesaya 46 nomor 5 kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku hendak membandingkan dan hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama ini Tuhan yang menyatakan itu Yesaya 45 nomor 6 dijawab sendiri oleh Tuhan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku akulah Tuhan tidak ada yang lain berarti ini adalah Tuhan satu-satunya yang esah tapi coba lihat cara main iblis di dalam satu tematius 2 nomor 5 apa kata Paulus melalui bisikan Yesus yang datang kepadanya Yesus yang Lucifer karena Tuhan itu esah Elohim itu esah Bapak itu esah dan esah pula Yesus yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia yaitu manusia Yesus Kristus tunggu dulu disini Paulus sedang mengajarkan ada dua hakikat yang esah di atas muka bumi ini yang pertama adalah Bapak sang esah Yesus juga sang esah berarti Paulus melalui ajaran dan bisikan makhluk yang datang mengaku Yesus kepadanya membisikkan pesan wahai Paulus ajarkan kepada orang-orang Kristen agar mereka mengakui bahwa Yesus aku ini juga esah sama seperti Bapak juga esah ini ada dua entitas ada dua peribadi ada dua hakikat yang berdiri sendiri masing-masing memiliki keesaan satu sama lain berarti Kristen melalui Paulus Paulus melalui Kristen Iblis melalui Paulus dan Kristen mencoba untuk mendokma manusia mendoktrin manusia bahwa selain Tuhan pencipta alam semesta yang esah ada juga satu oknum yang esah yaitu Yesus yang mengaku sang bintang timur inilah Lucifer yang sangat mengerikan ingat matis 24 24 sebab Yesus palsu dan Nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang oke silahkan tadi sudah bilang kepada Bang Jumat kepadaku sudah diberikan segala kuasa muncul lalu Bang Jumat kan ini kan berdoa kepada Bapak Jumat lu manusia tolol apa bukan Allah segala di surga dan di bumi semua gua berikan kepada anak gua Yesus kata Bapak saya kan Bapak atau Allah saya kan ingin doanya dijawab saya ingin membeli lahan di Makassar saya ingin mendirikan kajilah apa kajilah seperti misalnya gitu kan kan gua bilang sama muncung kau Jumat kuasanya sudah diberikan ya Allah Ya Allah Tuhan pencipta semesta alam tolonglah saya Ya Allah menghadapi Yesus ini Jumat Yesus itu anak gue lo ngomong sama dia jangan lo ngomong sama gue lalu kata Yesus Jumat Jumat kan sudah gue bilang sama Jumat tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku karena semua kekuasaan Bapak surga dan bumi itu sudah dilimpah bahkan kepada anaknya yang tunggal dalam bentuk nama di atas segala nama jadi kalau Bang Jumat mau minta pengampunan harus dalam nama Yesus kalau Bang Jumat ingin minta berkat harus di dalam nama Yesus dan sudah jadi jadi bang luga bapak Yesus jadi bapak Yesus nganggur dan ada kerjaan lagi jadi memang upaya lucifer ini ingin menyamai Tuhan mempensiunkan Tuhan dan menjadi Tuhan ngomong Yesus harus selucu ini terlalu banyak nama Tuhannya itu bingung itu dengerin dulu ini gini gak gini gak gini 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 di surga sudah memberikan kuasanya kepada Yesus jadi bapak sekarang tidak punya kekuatan lagi begitu ya begini begini bapak itu sudah memberikan seluruh kuasa kepada Yesus tentukan bapak itu bukan berarti tidak berkuasa tetapi wawenang pemikiran dan kecerdasan itu kan tetap milik bapak kecerdasan tanpa kuasa juga kan gak ada kuasa tanpa kecerdasan kan gak ada gunanya jadi yang di surga ini yang di surga ini yang berkuasa siapa bapak atau Yesus kan gue udah bilang segala kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus dalam bentuk nama makanya di dalam nama Yesus setan setan diusir apa si arti dari kekuasaan kan bisa usir itu memang bisa enggak memang ada setan pertama setan menarik sepertiga itu sudah diusir oleh Mikael lempar ke bumi berarti yang berkuasa di bumi adalah Ibis dan si musiper supaya lo tidak disesatin sama si musiper musiper tukang tipu disurga ini yang berkuasa Yesus atau Bapak yang disuka dulu nih yang berkuasa siapa begini Bapak itu memberikan kekuasaan mutlak kepada Yesus berarti kekuasaan itu sudah ada di dalam nama Yesus nah tapi Bapak ini kedudukannya adalah sebagai Bapak karena dia kan tokoh intelektualnya kan intelektual ini juga punya peranan kalau enggak ada kuasa juga enggak bisa bergerak kayaknya disurga ini enggak kayaknya disurga ini ada lembaga ketuhanan deh ada pemikir ada pelaksana ada sekuter bapak itu punya anak yang nama anak tunggal tentu diberikan dong wawonang kuasa surga dan bumi mana buktinya wawonang itu ada Yesus makanya Yesus bilang usirlah setan setan dalam nama aku dalam nama kalau orang nggak bisa ngusir setan jatuhnya dipakai sama setan sodomi makanya dikasih dikasih kuasa jadi di surga ini ada dua ada dua yang berkuasa ada dua tahta tahta bapak tahta Yesus begitu namanya anak sama bapak itu nyatu bapak anak tunduk kepada bapak nya bapak wajar dong ngasih power ke anaknya Yesus di dalam nama Yesus itu bisa menjatuhkan bintang-bintang di langit bukan masyarakat paham jadi Yesus ini punya bapak terus punya ibu juga di surga gitu sebentar lu jangan larikan tema dulu satu dulu gini sebentar dulu Andi zaman keroyokan disini jadi gini kan gue udah bilang kepada aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi sorga itu meliputi langit langit kedua langit ketiga langit ketujuh itu ada bintang-bintang dalam semesta pertanyaannya bisa gak di dalam nama Yesus itu bintang-bintang berjatuhan bisa nah bisa gak di dalam nama Yesus setan-setan diusir bisa kalau kuasa langit berarti bisa menjatuhkan bintang bisa menghancurkan alam semesta dalam nama Yesus makanya kuasa yang diberikan kepada Yesus itu kuasa langit dan bumi udah cukup jadi di surga ini Yesus punya bapak dan punya ibu ya jadi ada keluarga Tuhan di surga ya kan gue udah bilang kalau kita berdialog itu jangan pindah-pindah tema dulu orang gak ngerti lo lari ke sana lari kesini satu satu bimu ngomongin makanya makanya kan tadi gue bilang sama lo Yesus itu menerima kuasa dari roh kudus roh kudus ibunya iya bapak bapak Yesus anaknya wajar Yesus karena orang tuanya adalah Tuhan bawa maju dia Tuhan kamu orang tua yang tinggal di kampung rambutan bapak lo iya benar udah jadi Yesus itu bapaknya bapak emaknya maria roh kudus roh kudus roh kudus itu ibunya maria itu cuma ciptaan biasa roh kudus roh kudus di surga keluarga Tuhan kan namanya juga anak anak itu kan udah gambaran keluarga aku anak tunggal Allah kata Yesus ini anak yang kukasih berarti kan keluarganya gimana sih family bang luka bang luka nanya bang luka jadi Yesus sekarang posisinya ada di surga